Intro Ya kembali di Bicang Halo Indonesia masih bersama kita ada Chris Lee disini seorang komikus asal Indonesia yang kiprahnya sudah mendunyalahkan kemarin waktu pas di Amerika sebetulnya namanya sudah cukup besar terus ngapain pulang ke Indonesia? Apa yang membuat ke Indonesia? Ada dua hal sih sebenarnya yang pertama itu karena saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat sebenarnya pemerintah Amerika Serikat itu membantu Indonesia dengan cara menyekolahkan saya di sana untuk belajar dan kembali membangun industri di Indonesia Jadi tujuan adalah transfer ilmu itu tadi ya? Betul, tapi memang saya sendiri tidak ada niat untuk tinggal di sana terus gitu karena gimana-gimana tetap paling enak tinggal di Indonesia sih Enak-enak di rumah sendiri ya Tetapi kan akhirnya kan Mas Chris Lee ini mengambil kesempatan bahwa ini ada peluang nih tahu nih lubangnya gimana nih untuk bisa nembus pasar dunia ya berarti kan ada kreativitas-kreativitas yang bisa diwadahi melalui Mas Chris Lee Nah selanjutnya apa yang Mas Chris Lee lakukan di Indonesia? Katanya bikin ini nih salah satunya di The Art of Caravan Studio berarti ada anak-anak kreativitas yang mirip Chris Lee lagi nih di Caravan Studio bisa ceritakan? Iya jadi ketika saya pulang ke Indonesia akhir tahun 2006 itu saya melihat banyak teman-teman saya juga yang dulu seperjuangan ya itu ya kebanyakan masih biasa-biasa aja gitu maksudnya tidak ada-ada perubahan signifikan ya saya sih merasa beruntung karena ada kesempatan ya bisa belajar keluar nah kemudian gimana nih caranya supaya ilustrator Indonesia atau bakat-bakat Indonesia yang nggak sempat belajar keluar tapi tetap bisa ngerjain proyek di luar gitu dan bisa hidup dari situ gitu jadi tahun Januari tahun 2008 saya mendirikan Caravan Studio awalnya kita berempat sekarang sudah 40 orang itu kita visinya adalah memberikan kesempatan untuk ilustrator, komikus, dan desainer Indonesia kita belajar untuk mengerjain proyek-proyek luar dan selama ini sih kita udah ngerjain macam-macamnya dari kayak Marvel Comics yang ini apa nih kalau yang ini? ini artbook yang kita terbitkan sendiri sendiri-sendiri di Caravan kemudian seperti game-nya Marvel Comics kemudian ilustrasi untuk Game of Thrones ilustrasi untuk Game of Thrones Lord of the Rings Lord of the Rings Star Wars terus yang ini apa nih kalau ini? ini Ninjago ini kan sebenarnya juga terkenal kan? ini sangat populer sekali nih anak-anak ini juga sama? betul, jadi ini yang mengerjakan ada tim dari Caravan ada Engie, Depins, Ivan wah anak-anak Caravan aku pegang karyanya nih nah kalau yang ini bisa diceritain gak nih? yang ini apa nih? apakah ini juga jadi karya mereka yang akan juga bisa dibagikan ke masyarakat lain gitu supaya ngeliat bahwa ini ada proyek ini dan mereka udah bikin ini gitu? jadi karena kita mengerjakan proyek-proyek untuk company-company yang besar dengan tingkat kerahasian yang tinggi gitu jadi kita tuh bener-bener tidak bisa ngomong kita lagi ngerjain apa kadang-kadang gitu apalagi orang-orang bisa mengerjakan tapi kita cukup beruntung ya tau ternyata sedang mengerjakan apa nah kita salah satu cara Caravan tuh komunikasi dengan dalam tanda kutip komunitas di Indonesia atau mungkin dalam tanda kutip fansnya gitu itu dengan kita menerbitkan art book Caravan kira-kira setiap tahun satu buku nah disitu mereka bisa ngelihat progresnya anak-anak Caravan tuh sampai seberapa kemudian di sisi lain ini biasanya kita membuatnya berbahasa Inggris dan Jepang karena kalau kita ke luar negeri kita bisa langsung bisa kasih ke klien gitu jadi sebetulnya semacam portfolio untuk ditunjukkan kepada klien-klien yang kira-kira punya potensi nanti akan mempercayakan karyanya kepada anak-anak dari Caravan dan portfolio-nya ada aku pegang nah sebenarnya mungkin ada pemirsa yang bingung sebenarnya seperti apa sih teman-teman di Caravan Studio kita punya tanyaannya dan tanya yang berikut ini lulus dengan predikat Excelsus Laureate dari jurusan Sequential Art di Savannah College of Art and Design Amerika Serikat pada tahun 2005 serta dipercaya menggarap proyek-proyek besar seperti komik, action figure G.I. Joe, Transformer, dan Return of Labyrinth jadi kebanggaan tersendiri untuk Chris Lee namun sukses berkarya di mancanegara tak membuat Chris lupa pada negerinya ia memilih kembali ke Indonesia dan mendirikan Caravan Studio pada tahun 2008 di studio tersebut, Chris ingin memberikan kesempatan bagi para komikus di Indonesia untuk mengerjakan proyek-proyek kelas dunia baik itu komik, action figure, hingga game yang merupakan pesanan dari Marvel, Hasbro, dan perusahaan besar dunia lainnya tak berhenti pada Caravan Studio Chris juga mendirikan Rion pada tahun 2013 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para komikus lokal dalam menerbitkan komik-komiknya dia juga membangun sistem yang membuat para komikus tanah air yang bekerja sama dengan Rion mendapatkan penghasilan bulanan hingga para komikus merasa tenang dan bisa terus mengembangkan ide cerita dan kemampuannya nah itu tadi Caravan sudah berdiri 9 tahun dan proses 9 tahun itu mereka sudah banyak tidak hanya Chris Lee yang dikenal katanya karya-karya teman-teman di Caravan Studio juga sudah banyak dikenal nah siapa aja nih mereka-mereka yang mungkin sudah apa ya mendapatkan kepercayaan juga karena mungkin oke orang luar melihat ada Chris Lee di situ gitu ya yang namanya memang sudah besar sebelumnya tapi kemudian dengan potensi-potensi anak-anak yang lain apakah memang sudah bisa dikatakan setara atau mungkin ada yang memang menonjol bakat-bakatnya ini banyak sih jadi memang kebetulan anak-anak yang join ke Caravan itu memang yang passionate di bidang ini jadi mereka memang di luar kantor pun mereka belajar terus gitu nah ada yang namanya Rudy, Rudy Siswanto dia mungkin salah satu digital painter terbaik di Indonesia gitu dia sudah mengerjakan proyek-proyek yang dasyat-dasyat sih maksudnya di luar Caravan dia juga mengerjain proyek-proyek lain juga gitu kemudian kepala studio di Caravan ada Henry Iwanaga kemudian kalau yang nge-hip itu ada yang namanya Rio Sabda dia di kalangan ilustrator Indonesia top 10 ilustrator Indonesia top 10 ilustrator Indonesia adanya di Caravan terus beberapa lagi talent yang baru-baru Andrew, Faisal, John banyak banget sih yang kita juga banyak komikus ilustrator cewek juga which is ada satu buku yang adaptasi dari novel legend namanya trilogi yang bestseller gitu itu yang mengerjakan dari editornya sana tuh perempuan tim kita semua perempuan dari yang gambar, yang inking, yang coloring semua perempuan semua jadi kayak tim cewek yang ngerjain itu menarik sih ada satu cerita sih bahwa dari awalnya Caravan tuh kan selalu mengadakan workshop kemana-mana jadi sudah keliling seluruh Indonesia lah kemudian kita juga udah workshop ke Singapura ke Filipina juga nah ada, dari dulu saya bilang kayaknya kita nih nanti baru akan kelihatan hasil dari workshop ini tuh kira-kira 4-5 tahun lagi dan suatu hari itu ada yang magang dari Bali namanya Pandu nah terus magang ini orang oke nih gitu kan magang dan magang selesai biasanya kita akan pantau dia tuh progresi seperti apa setahun kemudian dia lulus kuliah kan kemudian dia apply ke Caravan ya kita terima karena orangnya memang baik dan emang sangat potensial terus ternyata dia baru cerita bahwa dia pertama kali kenal dengan digital art dan bahkan dengan pen tabletnya itu itu ketika Caravan workshop kira-kira mungkin tahun 2010 mungkin atau 2010 jadi betul ya prediksinya ternyata 4-5 tahun ke depan baru muncul ini bakat-bakatnya dan ini sebenarnya kembali seperti sama seperti Chris Lee dulu kan dari magang dan akhirnya jadi komikus yang dikenal nah berarti kan itu juga kan berarti Chris Lee bisa membagikan hal tersebut kepada orang lain dan ternyata sama ada punya kisah sama tapi nanti kita bisa dengar lagi cerita-cerita kisah lain tapi setelah aja deh ya Mas Chris Lee ya biar saja jangan kemana-mana tetap bersama kami di HAL Indonesia Terima kasih Tanya Terima kasih Tanya